Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 18 Mei 2023 merupakan hari raya kenaikan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Teresia Siska Chandra, Masmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan Renungan ditulis oleh Frater Andreas Mariano. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa luar biasanya kuasamu atas kehidupan kami umat manusia. Dalam kuasa itu juga, kami pada hari ini merayakan kenaikan Putramu ke surga. Semoga dalam kenaikannya ke surga, kami semakin mampu merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan semakin membaktikan diri kepadamu. Bukalah hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami mampu menjelami permenungan pada hari ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah para Rasul Bab 1 Ayat 1-11 Hai Teofilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa roh kudus, ia telah memberi perintah kepada Rasul-Rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapak, yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaktis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaktis dengan roh kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menata pelangit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat, dia naik ke surga. Demikianlah Sabda Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton menonton Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tugas menonton Terima kasih telah 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 menonton Pewartaan itu kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana dan dapat kita jumpai dalam keseharian hidup kita. Maka marilah kita membuka diri agar semua kelemahan kita diangkat oleh Tuhan sehingga semangat iman kita pada masa pasca terus berlanjut dan berbuah limba. Dalam peristiwa ini kita juga memohon perantaraan roh kudus agar menuntun setiap perkataan dan tindakan kita sehingga kita layak untuk ambil bahagian dalam kerajaan syurga. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton.